Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewey dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengetahui langkah-langkah membuat karya dekoratif TV hias. Yang kedua, siswa mampu menentukan kalimat utama setiap paragraf dari teks. Yang ketiga, siswa mampu menentukan keliling segi 5 dan segi 6. Yang keempat, siswa mampu menceritakan keberagaman tugas. Teri kita yang pertama, yaitu tentang membuat karya dekoratif TV hias. Bagaimana langkah-langkahnya anak-anak? Silahkan anak-anak perhatikan di buku modul kalian, halaman 37. Di sana ada langkah-langkahnya dari langkah pertama sampai langkah kelima. Silahkan diperhatikan ya anak-anak untuk menambah ilmu kalian. Untuk langkah-langkah, untuk karya dekoratif ini tidak usah dikerjakan. Selanjutnya, silahkan anak-anak baca teks halaman 38 dan 39. Silahkan anak-anak baca dan silahkan anak-anak menggaris kalimat utama dari setiap paragrafnya ya. Baik anak-anak, materi kita yang selanjutnya adalah tentang menentukan keliling segi 5 dan segi 6. Selain segi 4, ada bentuk bangun datar lainnya, yaitu segi 5 dan segi 6. Segi 5 dan segi 6 memiliki keliling. Nah, bagaimana keliling segi 5 dan segi 6, anak-anak? Perhatikan, buku kalian halaman 39 ya. Nah, di sini ada gambar. Gambar 1, 2, dan 3. Ini merupakan gambar bangun datar segi 5. Anak-anak, bangun datar segi 5 memiliki 5 sisi, yaitu sisi A, sisi B, sisi C, D, dan sisi E. Ada 5 ya. Dan gambar yang ini juga dan ini juga memiliki 5 sisi. Nah, bagaimana cara mencari keliling segi 5, anak-anak? Perhatikan rumusnya ini. Keliling segi 5 sama dengan panjang A ditambah panjang B, ditambah panjang C, ditambah panjang D, dan ditambah panjang E. Nah, itu rumusnya ya, anak-anak. Nanti, jika ada angkanya, Miss Dwi akan memberikan angka di setiap sisinya. Nanti anak-anak jumlahkan ya menggunakan rumus yang ini, rumus keliling segi 5 ya. Nah, selanjutnya, kita akan belajar tentang segi 6. Nah, segi 6 memiliki 6 sisi. Tadi segi 5 memiliki 5 sisi. Dan sekarang, bangun datar segi 6 memiliki 6 sisi. Ini merupakan bangun datar segi 6. Mengapa dikatakan segi 6? Karena dia memiliki 6 sisi. Nah, ada sisi A, B, C, D, E, dan F. Begitu juga dengan gambar yang kedua ini dan yang ketiga ini. Nah, rumusnya sama. Tetapi, segi 6 ada sampai F ya. Keliling segi 6 sama dengan panjang A ditambah panjang B, ditambah panjang C, ditambah panjang E, D, F. Nah, sampai F pokoknya ya. Keliling, mesti ulangi. Keliling segi 6 sama dengan panjang A ditambah panjang B, ditambah panjang C, ditambah panjang D, ditambah panjang E, dan ditambah panjang F. Nah, ini di sini ditulis E. Tapi, ini maksudnya C ya, anak-anak ya. C. Oke, nanti Miss Dwi akan dituliskan angkanya. Silahkan, anak-anak menjumlahkan ya. Baik, di sini sudah Miss Dwi tulis angka di setiap gambarnya, di setiap sisinya. Silahkan, anak-anak perhatikan angka di setiap gambar dan setiap sisinya. Silahkan, anak-anak mencari keliling dari gambar masing-masing. Jika angkanya kurang jelas, silahkan bertanya ya, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang menceritakan keberagaman tugas. Anak-anak, di setiap manusia memiliki keberagaman tugas masing-masing. Di dalam keluarga pun seperti itu. Misalnya, tugas ayah mencari nafkah. Tugas ibu menjaga anak di rumah. Masing-masing kita memiliki tugas masing-masing. Nah, bagaimana cara kita menjalankan tugas tersebut? Tentu kita harus saling menghormati setiap tugas yang kita miliki dan setiap tugas yang dimiliki oleh orang lain atau keluarga kita. Dari situ, kita bisa bersatu dalam melakukan setiap tugas kita masing-masing. Sekarang, silahkan anak-anak kerjakan mari beraktifitas halaman 40 ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat dan sampai jumpa!